Salam bahagia bagi kita semua para pejuang pangan, para sahabat tani semua di seluruh daratan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 herbicida untuk tanaman padi yang pastinya top banget Dash. Tapi sebelumnya, tak lupa kami untuk mengingat klik like dan subscribe tanda lonceng ya guys. Karena itu semua pastinya gratis ya. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan 5 herbicida untuk tanaman padi. Herbicida pertama yang akan kita bahas adalah herbicida paketan Serendi 28 WP dan Nugra 69 Nece dari PT, Nufarm. Serendi adalah herbicida padi dengan dua bahan aktif, yaitu sodium bispiribak 18% dan pirazosulfuron 10%, yang merupakan herbicida sistemik pra dan purna tumbuh berbentuk tepung yang larut dalam air, berwarna putih. Untuk mengendalikan gulma daun lebar, gulma daun sempit dan teki pada tanaman padi. Sedangkan Nugras berbahan aktif phenoxapropeethyl 69 gram per liter, merupakan herbicida sistemik purna tumbuh yang sangat tangguh dalam mengendalikan gulma golongan rumput-rumputan seperti jajagoan dan timunan sampai tuntas. Sehingga dengan paketan Serendi dan Nugras, semua jenis gulma padi dapat terkendalikan dan tanaman padi kita tetap aman, bos. Untuk dosis per hektare kita membutuhkan Serendi 100 gram atau 4 bungkus dan Nugras 250 ml. Ingat ya, bos, selalu baca aturan pakai pada kemasannya. Kita lanjut ke herbicida yang kedua. Herbicida yang kedua adalah Raistar Extra 89-Ode dari PT. Bayer. Raistar Extra berbahan aktif phenoxapropeethyl 69 gram per liter dan etoxisulfuron 20 gram per liter. Raistar Extra merupakan herbicida sistemik purna tumbuh berbentuk larutan dalam minyak berwarna putih ke abu-abuan untuk mengendalikan gulma pada pertanaman padi. Gulma yang dapat dikendalikan jenis gulma yang berdaun sempit, berdaun lebar dan teki-tekian. Jadi hampir semua jenis gulma padi dapat dikendalikan dengan herbicida ini. Tapi yang perlu digaris bawahi adalah Raistar Extra ini hanya mampu untuk mengendalikan gulma yang sudah tumbuh saja, bos, karena herbicida ini sifatnya purna tumbuh saja. Untuk dosis pemakaiannya berkisar 300-400 ml per hektare, bos, jadi cukup ngirit juga, bos. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada petunjuk pemakaian yang ada di botol kemasannya, bos. Lanjut ke herbicida berikutnya, bos. Herbicida yang ketiga kita akan membahas apiro 550,8 S cedari PT, Cingenta. Herbicida ini juga berbahan aktif dua jenis bahan aktif, yaitu metilbensulfuron dengan kandungan 184,8 gram per liter dan piriftalit dengan kandungan 366 gram per liter. Herbicida apiro merupakan herbicida sistemik yang berbentuk cairan pekatan yang kental gaes. Sedangkan untuk sasaran gulmanya herbicida ini juga mampu untuk mengendalikan hampir semua jenis gulma pada tanaman padi, seperti gulma berdaun lebar, gulma berdaun sempit, dan juga teki-tekian. Jadi cukup ampuh juga gaes herbicida ini. Untuk dosis pemakaiannya dalam satu hektare dengan penyemprotan volume yang tinggi, kita membutuhkan herbicida apiro ini sebanyak 330-450 ml per hektare. Oke, kita lanjut ke herbicida padi yang keempat. Herbicida yang akan kita bahas adalah Noflake 120 WC dari PT Corteva. Herbicida ini merupakan jenis herbicida sistemik purna tumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, berwarna kuning, untuk mengendalikan gulma pada budidaya tanaman padi sawah dan sebar langsung. Bahan aktif dari herbicida ini adalah Florpiroxifen Benzil 20 gram per liter dan Sihalofob Butyl 100 gram per liter. Sasaran dari herbicida ini adalah enceng, jejagoan atau jawan, cabe-cabean, timunan atau dengkulan atau jongka-jongka, serta tekian. Jadi hampir semua jenis gulma pada tanaman padi dapat disapu bersih dengan herbicida yang satu ini, bos. Dan untuk dosisnya per hektare kita hanya membutuhkan sebanyak 500 ml saja sudah cukup untuk memberantas gulma yang tumbuh di lahan padi kita, bos. Dan pastinya aman untuk tanaman padi kita. Untuk herbicida yang kelima atau yang terakhir, kita akan membahas produk dari PT Petrochimi Akayaku, yaitu Nomin 103OF. Herbicida dan Omin berbahan aktif Bispiri Buxodium dengan kendungan 103 gram per liter, bos. Herbicida ini merupakan herbicida yang bersifat selektif dan sistemik purna tumbuh yang berbentuk pekatan berwarna putih. Untuk gulma sasarannya, herbicida ini juga mampu untuk mengendalikan semua jenis gulma yang ada pada tanaman padi kita, bos. Seperti gulma daun lebar, gulma daun sempit, dan juga teki-tekian. Untuk dosis penggunaannya, kita hanya membutuhkan 250 ml saja. Untuk menjadi catatan penting, ada beberapa hal yang perlu Mimin sampaikan. Dalam mengaplikasikan kesemua herbicida tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, selalu memakai dosis yang sudah dianjurkannya bos. Selalu baca petunjuknya yang ada pada kemasannya. Yang kedua, saat aplikasi lahan dalam kondisi macak-macak atau basah ya. Yang ketiga, satu hari setelah aplikasi lahan digenangi selama dua atau tiga hari seupaya gulma cepat mati. Dan yang keempat, saat aplikasi spuyer atau noselnya disetela gak kendor ya, biar diperoleh hasil semprotan yang agak kasar. Oke bos, para sahabat tani di seluruh Indonesia, itulah bahasan kita kali ini mengenai herbicida untuk tanaman padi. Semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya bos. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di bahasan lainnya yang tentunya akan lebih menarik.